Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi Kang Tri akan berbagi tutorial Cara mengatasi akun facebook yang terkena sesi permanen Kali ini saya akan menggunakan cara mengubah Opsi sesi facebook permanen, setujui masuk Komputer lain dan unggah tanda pengenal ke foto Ke opsi yang lebih komplit Ataupun yang saya sebut sebagai Ke komplit opsi. Pada metode kali ini Saya menggunakan cara mengubah setting DNS dari browser yang saya gunakan Untuk memulihkan akun tersebut Sedangkan yang saya maksud Sebagai komplit opsi adalah opsi yang saya Gambarkan sebagai berikut. Di sini Ada dapatkan kode yang dikirim ke ponsel Anda Kemudian ada konfirmasi identitas Di telepon atau komputer lain dan Dapatkan kode yang dikirim ke email Anda Serta login dengan akun google Anda Di sini opsinya cukup komplit Yang tentunya dapat membantu kita Untuk memulihkan akun tersebut yang sedang terkena Sesi permanen. Namun Sebelum tutorialnya saya ingatkan kembali kepada kalian Bahwa Kang Tri tidak pernah meminta bayaran Ketika memperbaiki akun facebook milik penonton Jika ada seseorang yang mengatasi Namakan Kang Tri dan membuka bengkel Sesi facebook berbayar maka saya pasti Dia adalah penipu yang menyamar menjadi Kang Tri Saya ingatkan pula bagi kalian yang tidak ingin Ketinggalan tutorial dan kabar dari channel Kang Tri Maka kalian silahkan subscribe ke channel ini Dan aktifkan semua notifikasinya Agar kalian mendapatkan notifikasi setiap saya Update video ataupun update kabar terbaru Pada kesempatan kali ini juga Saya ingin memiliki kabar gembira kepada kalian Bahwa Kang Tri akan mengadakan giveaway Buat penonton setiap Kang Tri Seperti yang saya katakan sebelumnya Untuk uang membership 90% saya akan berikan kepada penonton Yang tentunya akan terikat dengan syarat dan ketentuan Untuk syarat dan ketentuan dapat kalian simak pada akhir video ini Untuk saat ini mari kita ke tutorialnya terlebih dahulu Pada tutorial kali ini saya masih menggunakan akun milik penonton Ini adalah sebagian dari riwayat kontak dengan si pemilik akun Pada tanggal sebelumnya si pemilik akun mengirimkan permintaan Untuk memulihkan akun yang sedang terkena sesi kepada email Yang sudah saya taruh pada video-video sebelumnya Kemudian pada tanggal 24 Februari Saya membalas email dari si pemilik akun Untuk memberikan informasi kontak IGnya Karena pada saat itu saya masih menggunakan Instagram Sebagai jalur konsultasi sebelum Instagram saya terkena nonaktif Kemudian pada akhir Februari kebetulan Instagram saya terkena nonaktif Dan akhirnya saya kirimkan email kembali kepada si pemilik akun Untuk mengirimkan data ulang ke fanspage Facebook sahabat Kang Tri Dan akhirnya saya bisa kontak kembali dengan si pemilik akun tersebut Hingga akunnya bisa dipulihkan Sedangkan proses dan tahapan dalam memulihkan akun tersebut Ini akan saya jabarkan sebagai berikut Dalam akun ini saya mulai merekam pada tanggal 28 Februari Dalam proses mengubah opsinya Di sini untuk memulai kita buka aplikasi Chrome Namun setelah aplikasi Chrome terbuka Di sini jangan kita gunakan terlebih dahulu Namun kita setting terlebih dahulu setting DNSnya Di sini kita langsung saja untuk klik titik 3 bagian kanan atas Kemudian kita pilih setelan Setelah itu kita pilih kembali Privasi dan keamanan Baru kita pilih menu gunakan DNS aman Kemudian kita hidupkan tombolnya Di sini kita geser ke kanan untuk menghidupkan Setelah itu kita klik pilih penyedia lain Baru kemudian kita aktifkan terlebih dahulu yang paling atas Setelah itu kita kembali ke beranda aplikasi Google Chrome kita Baru kita gunakan untuk memulai memproses pemulihan akun tahap awal Di sini kita langsung buka halaman login Facebook Kemudian kita gunakan untuk login ke akun Facebook yang sedang terkena sesi permanen Pada halaman checkpoint seperti biasa di sini kita langsung klik tombol lanjutkan Pada halaman pemeriksaan keamanan di sini kita pilih terlebih dahulu untuk yang paling atas kita tandai Kemudian kita klik tombol lanjutkan Kemudian pada konfirmasi identitas di sini kita langsung klik tombol lanjutkan satu kali Setelah itu kita klik tulisan konfirmasikan identitas dengan cara lain Kemudian untuk langsung berikutnya di sini kita ubah terlebih dahulu setting DNS nya Seperti tadi kita klik titik 3 bagian kanan atas Kemudian kita pilih setelan Kemudian kita pilih privasi dan keamanan Baru kemudian kita klik menu gunakan DNS aman Seperti tadi di sini kita pilih penyedia lain Dan kita aktifkan Google public DNS Setelah itu kita kembali ke halaman sesi Facebook tadi Kemudian kita tandai kembali opsi paling atas dan kita klik tombol lanjutkan Jika terjadi error seperti ini yang harus kita lakukan adalah merefresh halaman tersebut Kemudian di sini jika muncul jendela baru di sini kita klik tulisan lanjutkan Maka halaman konfirmasi identitas di sini sudah muncul Di sini kita langsung saja klik tombol lanjutkan satu kali saja Kemudian untuk langkah berikutnya di sini kita klik lagi tulisan konfirmasikan identitas dengan cara lain Setelah kita berada kembali di halaman pemeriksaan keamanan Langkah berikutnya adalah kita ubah lagi DNS nya Kita klik titik 3 kanan atas Kemudian kita pilih setelan Di sini saya percepat saja Pada menu pilih penyedia lain di sini kita pilih client browsing Jika sudah seperti sebelumnya kita kembali ke halaman sesi Facebook tersebut Di sini kita tandai kembali untuk konfirmasi identitas Anda di telepon atau komputer lain Kemudian kita klik tombol lanjutkan satu kali Setelah itu kita klik tulisan konfirmasikan identitas dengan cara lain seperti tadi Setelah itu pada halaman pilih pemeriksaan keamanan di sini kita nonaktifkan DNS nya Sedangkan untuk menonaktifkan DNS di sini kita kembali ke menu DNS seperti tadi Setelah berada di menu gunakan DNS aman di sini kita tinggal padamkan tombolnya Setelah DNS pada proses kita di nonaktifkan kita kembali ke halaman sesi tadi Untuk langkah proses berikutnya di sini kita pilih unggah tanda pengenal berfoto Di sini kita tandai dan kita klik tombol lanjutkan Kemudian pada halaman berikutnya di sini kita klik lagi tombol lanjutkan Dan kita klik tombol lanjutkan juga pada halaman konfirmasi identitas Di sini kita klik tombol lanjutkan Setelah kita memperoleh peringatan gagal mengunggah Di sini kita checklist bagian saya sudah melampirkan ID group 1 Kemudian kita klik lagi tombol lanjutkan Kemudian untuk langkah berikutnya di sini kita klik tombol kembali Dan aktifkan kembali DNS pada browser kita Seperti tadi di sini kita gunakan untuk pilihan penyedia lain Dan kita aktifkan DNS paling atas Jika sudah kita kembali ke halaman sesi Facebook tadi Seperti langkah sebelumnya di sini kita langsung klik tombol lanjutkan Kemudian untuk berikutnya di sini seperti tadi kita klik tombol lanjutkan Kita checklist di sini kemudian kita klik tombol lanjutkan lagi Setelah itu kita klik tombol kembali seperti tadi Kemudian untuk langkah berikutnya di sini kita ubah lagi setting DNSnya Untuk pilih penyedia di sini kita gunakan saja client browsing Kita kembali ke halaman sesi tadi Kemudian kita klik lagi tombol lanjutkan seperti sebelumnya Di sini lagi-lagi kita klik tombol lanjutkan Kita checklist Klik lagi tombol lanjutkan Kemudian seperti tadi kita klik tombol kembali Kemudian kita ubah kembali setting DNSnya Kemudian untuk pilih penyedia di sini kita pilih saja DNS paling bawah Jika sudah kita kembali ke halaman sesi Facebook tadi Di sini kita klik lagi tombol lanjutkan Klik lanjutkan lagi Kita checklist terlebih dahulu dan kita klik tombol lanjutkan lagi Baru kemudian kita klik tombol kembali Dan akhirnya untuk proses tahap pertama sudah selesai Di sini kita tinggal mengembalikan setting DNS ke setting default operator yang kita gunakan Kita langsung saja ke menu setting DNS Kemudian untuk DNS di sini kita pilih gunakan penyedia layanan saat ini Jika sudah kita kembalikan saja ke halaman tadi Kemudian kita tutup saja tab halaman tersebut Kemudian untuk proses berikutnya adalah proses tahap lanjutan Untuk proses tahap lanjutan di sini kita harus menjedat terlebih dahulu selama 3 hari ke depan Jadi di sini saya ingatkan kepada kalian jangan langsung memproses tahap lanjutan Sedangkan untuk proses tahap lanjutan prosesnya sama seperti tahap pertama Cuma bedanya untuk di awal kita harus menggunakan DNS bawaan dari operator kita Bagi kalian yang belum memahami untuk DNS operator kita yaitu DNS yang tadi yang barusan kita kembalikan Setelah kita melakukan proses tahap lanjutan setelah 3 hari ke depan Ternyata opsinya belum muncul untuk opsi baru Langkah yang harus kita lakukan adalah menjedat kembali selama 3 hari ke depannya lagi Dalam kasus akun Facebook yang saya gunakan untuk sebagai tutorial di sini Saya baru bisa memunculkan opsi baru setelah melakukan beberapa kali percobaan untuk melakukan proses tahap lanjutan Pada tahap awal saya mulai memproses pada tanggal 28 Februari Dan pada tanggal 7 Maret opsi baru sudah muncul Jadi di sini pada tanggal 7 Maret kebetulan untuk Instagram saya sudah kenon Dan saya mengabarkan kembali kepada si pemilik akun melalui emailnya Di sini saya suruh si pemilik akun untuk konfirmasi ke fanpage sahabat country Kemudian pada tanggal 8 Maret si pemilik akun pun chat kepada saya Di sini dapat kita lihat sebagai bukti dia mengirimkan email dan sandinya untuk sandi Facebook tersebut Dia juga mengatakan bahwa dia sudah membership Namun perlu kalian ketahui bahwa untuk membership maupun tidak saya tidak begitu mempersoalkan Bagi siapa saja yang meminta tolong dan dia sopan pastinya saya akan meresponnya dengan senang hati Dan tentunya kalian juga harus bersabar karena yang meminta tolong bukan cuma 1 ataupun 2 ataupun 10 Bahkan ratusan ada 300 yang sudah chat dan meminta tolong kepada country Dan tentunya saya tidak bisa merespon semuanya dalam satu waktu Oke kita lanjut Di sini si pemilik akun sudah konfirmasi bahwa dia memang pemilik akun tersebut Kemudian saya menjawab dan mengatakan bahwa akunnya akan dibulihkan sekarang Chat tersebut saya kirim 8 Maret jam 7 lewat 57 menit Tapi setelah saya tunggu-tunggu hingga jam 4 sore Ternyata si pemilik akun belum memberi kabar dan merespon kembali chat yang saya kirimkan Akhirnya karena ini darurat saya kasihkan saja nomor WA saya Agar si pemilik akun bisa menghubungi saya melalui whatsapp ketika dia sudah membuka chat dari saya Akhirnya pada jam setengah 7 malam si pemilik akun menghubungi saya melalui whatsapp yang saya berikan tadi nomornya Ini adalah riwayat chat whatsapp antara saya dan si pemilik akun tersebut Untuk memverifikasi bahwa memang dia pemiliknya Di sini saya meminta untuk mengirimkan data ulang Maka si pemilik akun pun mengirimkan data ulang ada email dan santinya untuk Santi Facebooknya Kemudian setelah saya menyuruh si pemilik akun untuk mempersiapkan proses pemulihan Maka saya langsung saja untuk melakukan proses pemulihan Dalam melakukan proses pemulihan kita harus menggunakan DNS default dari operator yang kita gunakan Di sini saya langsung saja untuk mempraktekan Di sini saya buka aplikasi Google Chrome Kemudian kita gunakan untuk login ke akun Facebook yang akan kita pulihkan Seperti sebelumnya di sini kita masukkan emailnya dan santinya kemudian kita klik tombol masuk Pada halaman checkpoint di sini kita langsung klik tombol lanjutkan Setelah melalui beberapa kali proses tahap lanjutan Di sini sudah muncul opsi dapatkan kode yang dikirim ke ponsel Anda Konfirmasikan identitas Anda di telepon atau komputer lain Dapatkan kode yang dikirim ke email Anda Dan login dengan Google Anda Opsi yang seperti inilah yang saya sebut sebagai opsi komplit Untuk tahap berikutnya karena saya tidak memiliki akses ke email atau penomor telepon tersebut Maka saya akan menghubungi si pemilik akun tersebut Di sini saya akan tanyakan terkait dengan opsi tersebut Apakah emailnya masih aktif ataupun nomornya yang masih aktif Dan setelah beberapa menit menunggu Akhirnya dia membelas bahwa dia mengatakan hanya emailnya yang masih aktif Maka untuk melakukan proses pemulihan di sini saya pilih dapatkan kode yang dikirim ke email Anda Di sini saya tandai dan saya klik tombol lanjutkan Kemudian untuk konfirmasi alamat email di sini kita klik lagi lanjutkan Maka di sini sudah tersedia kotak untuk dimasukkan kode yang dikirim ke email tersebut Seperti yang saya katakan bahwa saya tidak memiliki akses ke email tersebut Maka saya akan meminta kode tersebut kepada si pemilik akun Perlu kalian ketahui bahwa untuk country tidak pernah memulihkan akun tanpa sepengetahuan si pemilik akun Namun kasus yang sering terjadi adalah opsi sudah bertambah dan saya belum sempat untuk memulihkan akun tersebut Dan akhirnya si pemilik akun memulihkan sendiri akunnya Jika diantara kalian yang mengalami hal tersebut tolong memberitahukan saya agar saya bisa menghapus data login akun kalian yang memenuhi HP saya Di sini saya hanya menggunakan satu HP kalian harus maklum Oke di sini saya lanjut Dan akhirnya si pemilik akun pun mengirimkan kode tersebut Di sini saya salin Kemudian saya masukkan pada kotak yang sudah disediakan oleh Facebook Baru kemudian kita klik tombol lanjutkan Maka di sini prosesnya sudah aman Di sini sudah ada tulisan amankan akun Dan tentunya untuk langkah-langkah berikutnya lebih mudah Dan tentunya kalian juga bisa mengatasi hal tersebut jika memang sudah pada tahapan ini Oke sambil melakukan proses pemulihan akun Di sini saya akan bahas masalah giveaway kepada penonton Untuk syarat dan ketentuan yang akan menerima giveaway adalah sebagai berikut Yang pertama tentunya kalian harus menyimak video tutorial ini dari awal sampai selesai Yang kedua kalian wajib komentar bagi yang menerima giveaway Untuk membuktikan bahwa kalian menonton video ini dari awal sampai selesai Maka kalian harus bisa menyebutkan berapa kali saya menyebutkan kata sesi Selain kata yang saya sebutkan tadi Jika kalian sudah mengetahui berapa kali saya menyebutkan kata sesi Maka kalian kirimkan jawabannya ke email yang saya sudah sediakan di deskripsi video ini Sedangkan untuk giveaway-nya saya akan sediakan pulsa 25.000 kepada 33 orang Jadi saya ingatkan kembali kepada kalian Jangan tuliskan jawabannya di komentar video ini Tapi kalian tuliskan jawabannya pada email yang saya sudah sediakan di deskripsi Kalian juga harus mengetahui bahwa untuk giveaway ini bebas Baik membership maupun non-membership tetap bisa mengikuti giveaway ini Dan tentunya untuk satu orang hanya diperbolehkan mengirimkan satu email Jadi kalian jangan macam-macam mengirimkan email banyak jawaban banyak hanya satu orang Tentunya saya akan mengetahui dan saya akan disqualifikasi Jika ada yang mengatakan kenapa tidak memakai OVO ataupun Gopay Di sini saya tidak memiliki akun tersebut Akun Gopay tidak punya Akun OVO tidak punya Pokoknya saya tidak punya akun untuk hal-hal pembayaran seperti itu Kecuali saya hanya memiliki ATM dan rekening doang Untuk pengumuman yang berhak mendapatkan giveaway tersebut Saya akan umumkan setelah video ini mencapai 10.000 viewers Jadi jika dalam satu jam saja video ini sudah mencapai 10.000 Maka saya akan langsung umumkan siapa yang berhak mendapatkan giveaway dari channel Gangtree Oke kita kembali ke akun yang saya pulihkan Di sini sudah ada tulisan Sudah siap Terima kasih telah meluangkan waktu untuk menjaga akun Anda tetap aman Di sini kita tinggal klik tombol lanjutkan Jika terjadi halaman blank seperti ini Di sini kita langsung saja refresh halaman Dan jika ternyata terjadi error seperti ini Di sini kita langsung tuliskan mfacebook.com Atau m.facebook.com Maka kita sudah berhasil memulihkan akun yang terkena sesi permanen Sekian tutorial diri saya mudah-mudahan bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!